Sekarang kita akan buat sesuatu yang menarik, yaitu cara membuat link atau membuka halaman lain di HTML. Tag-nya sendiri untuk membuka link adalah tag A seperti ini. Tapi tidak cukup dengan tag A-nya sendiri, kita butuh yang namanya attribute. Akan saya tulis, nanti akan dihapus kembali. Jadi, attribute adalah tambahan yang ada pada tag pembuka. Pada contoh ini, kita pisahkan dengan spasi, jadi tag A-nya ini saya tambahkan dengan attribute href. Href sendiri, isinya adalah link yang mau kita buka nantinya. Secara umum, attribute penulisannya seperti ini. Yang pertama, nama attribute-nya, lalu sama dengan, dan di dalam tanda kutip kita isi nilai dari attribute-nya. Pada contoh ini, href adalah attribute-nya, lalu sama dengan kita akan isi nilainya, yang pada contoh href ini nilainya adalah link yang mau kita buka. Misalnya kita buka Facebook, linknya https-facebook.com Dan tidak cukup seperti ini, sekarang kita nulis di antara tag-nya ini, text apa yang mau kita tampilkan. Misalnya saya tulis cukup Facebook di sini, saya akan hapus cara penulisannya. Kita save, jadi teman-teman setiap mau melihat perubahannya, jangan lupa di save dulu. Teman-teman bisa ngelakuin file save seperti ini, atau lebih gampang lagi dengan ctrl-s atau command-s pada Mac. Kita pindah ke browser, lalu kita refresh. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya satu link, yaitu tulisannya Facebook. Dan kita bisa klik link ini, dan tentu saja yang kita akan lihat adalah halaman Facebook. Jadi sangat mudah untuk membuat link. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, kita belajar tentang tag heading. Pada contoh ini sendiri, Facebook menggunakan tag H1 atau headingnya untuk menulis judulnya, yaitu Facebook seperti ini. Itu contoh penggunaan heading tadi. Kita balik lagi, pelajaran kita kali ini adalah pelajaran link. Kalau teman-teman bingung, saya rangkum sedikit di tag H1 adalah link yang mau kita buka, dan isinya di sini adalah text yang mau ditampilkan. Jadi user nggak akan lihat isi dari H1 ini. Kalau saya tambahkan website, website-nya Facebook, yang text akan kita lihat adalah website-nya Facebook, dan tetap bisa diklik seperti biasa. Secara otomatis, HTML akan mengenal link, dan membuatnya warna biru atau ungu seperti ini, dan memberikan garis. Untuk style-nya atau warna jenis tulisan, semuanya bisa kita atur nanti di namanya CSS. Untuk kali ini kita hanya belajar HTML, yaitu strukturnya saja, jadi kita belum belajar menghias. Tambahan atribut lain, untuk tag A ini atau tag link, kita bisa menentukan apakah link yang mau kita buka di halaman yang sama atau di tab baru. Pada contoh yang pertama ini, kita langsung mengganti halamannya, saya akan buat contoh kedua untuk Twitter. Kita ganti linknya, kita akan buka Twitter-nya di tab baru. Kita bisa menulis atributnya berapapun, jadi nggak cuma satu atribut seperti ini, untuk menulis atribut kedua kita pisahkan dengan spasi setelah nilainya. Lalu saya akan tambahkan atribut kedua, yaitu namanya target kali ini. Seperti sebelumnya, kita lanjutkan dengan sama dengan dan nilainya. Nilai dari target sendiri adalah underscore blank. Jadi ini atribut kedua, dan ini atribut pertamanya. Gunanya target sama dengan underscore blank ini untuk ngasih tahu kalau kita mau buka link ini di tab yang baru. Jadi saya perlihatkan, kalau saya klik bagian Twitter sekarang, dia akan membuka website-nya di halaman baru. Tapi kalau saya klik bagian Facebook, dia nggak buka di tab baru, dia akan di halaman yang sama. Jadi silakan teman-teman tentuin sendiri apakah kita mau arahkan user ke tab baru atau mau tetap di halaman yang sama. Cukup itu pelajarannya, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!